Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi login error 106, yaitu menghubungkan server dalam artian karena tidak bisa masuk server losaga, jadi seperti maintain, padahal tidak maintain ini disebabkan oleh mungkin karena IP Anda terblock oleh losaga, ataupun losaga tidak dapat mengakses, IP Anda tidak bisa mengakses ke server losaga oke, kita langsung saja coba login-kan losaga origin-nya nah, disini loading terus, padahal kita nge-ping google aman, oke kita tes nah, disini kita nge-ping google-nya itu aman saja, tetapi losaganya masih loading dan kita bisa login ke losaga origin-nya web, seharusnya kalau misalnya maintain, disini tidak bisa kita akses disini tidak bisa kita akses, top up tidak bisa kita akses, kalau misalnya lagi maintain, dia akan 505 not found nah, disini akan retry mulu, dan jika kita sensel, maka akan menghasilkan 106 oke, kita hanya membutuhkan satu, aplikasi yaitu VVN ataupun, atau biasa disebut HTTP Injector saya menggunakan HTTP Injector, biar lebih mudah tunneling nah, disini sudah saya setting, forwardernya sistem proxy, jadi otomatis proxy ini akan aktif nah, disini kita akan mulai klik start saja ini, dapat dari global ssa.net dan ini free, aplikasi ini free, ini sama seperti VVN, sistemnya dia hanya nge-bypass IP dan mengganti IP local indo oke, langsung kita hit saja kita login kan losaga originnya nah, disini kita akan otomatis nge-loading nah, ini proxy kita berjalan nah, ini kalau jalan, dia akan nge-loading ke sini, direct openly-nya ke losagase nah, disini kita sudah masuk losaganya, oke wait, kita login kan saja eh, salah kita login kan lagi ke losaganya oke, kita masukkan saja passwordnya ini saya pakai akun Tame ya karena saya males pakai akun yang itu buat testing tunggu kalau loginnya kelar memang agak lama disini nah, disini kalau menjabungkan server agak bisa masuk kita hanya perlu endtest lagi saja jika tidak bisa masuk lagi losaganya kita endtest kita masuk awal lagi eh, enggak, ini sudah nggak jadi ternyata masuk ke losaganya nggak jadi di endtest mungkin karena pakai VVN jadi karena VVN itu kan pakai IP public jadi agak lemot emang ini tunggu sampai kelar losaganya kita refresh saja oke selamat menikmati selamat menikmati oke bisa masuk ke losaganya ya ini adalah akun utama saya jadi kesimpulannya adalah kenapa gak bisa masuk losaganya kesel losaganya kemungkinan satu IP anda itu dianggap spam oleh losaga, kedua jaringan anda terlalu ngelag ataupun anda tidak bisa masuk ke servernya ketiga IP anda di block oleh losaga, tapi jarang sih kayak gini kemungkinan emang servernya aja nih yang buruk losaganya oke, mungkin sekian dulu video dari saya terima kasih next time akan saya bagikan lagi video lainnya oke, thank you